Intro Orang berkata saya tidak bisa sukses karena latar belakang ekonomi, pendidikan, suku atau bangsa. Ini konsep yang salah karena sukses adalah sebenarnya apakah kita punya impian yang mengebu dan berjuang mengejarnya. Itulah ciri atau kiat untuk sukses. Orang berkata saya tidak sukses karena tidak ada orang yang mengakui saya. Ini konsep yang salah soal sukses. Baik orang mengakui atau tidak kalau Anda berprestasi maka Anda adalah orang sukses. Sukses adalah seberapa banyak Anda bisa bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Karena banyak orang kaya tapi tidak pernah bersyukur. Kenapa? Terlalu ambisinya untuk kaya dan dia melihat lebih banyak orang lain yang lebih kaya dari dia. Dan dia tidak pernah bersyukur. Orang berkata sukses itu kalau saya sibuk dan bekerja 60, 70, bahkan 80 jam seminggu. Ini konsep yang salah soal sukses. Sukses bukan seberapa banyak, seberapa lama Anda bekerja dalam satu minggu. Tapi apakah Anda melakukan pekerjaan itu dengan benar? Karena sebenarnya sukses bukanlah hasil tetapi proses itu sendiri. Orang berkata sukses itu kalau saya bisa menikmati hidup ini. Nah ini konsep sukses 50% benar. Tapi yang saya mau lengkapi adalah sukses ini bukan seberapa banyak Anda bisa menikmati hidup ini. Tapi apakah kehidupan Anda dinikmati orang lain? Dengan kata lain, bukan seberapa Anda kaya tapi apakah Anda menjadi berkat bagi orang lain? Anda tidak bisa sukses sendiri atau hidup sendiri. Tentu bisa, tapi pencapaiannya jauh lebih besar jika Anda membutuhkan orang lain. Jadi jangan malu atau ragu-ragu apabila Anda memang betul membutuhkan, maka mintalah bantuan orang lain. Karena cukup banyak orang yang sebenarnya juga mungkin menunggu Anda untuk Anda minta bantuan. Karena setiap orang ingin berperan dalam sesuatu. Untuk sukses hanya dibutuhkan sedikit keberuntungan, tapi lebih banyak kerja keras, kerajinan, dan karakter. Bukan keberuntungan. Sukses adalah apakah Anda, kepandean Anda itu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apakah Anda memberi nasihat? Atau sebaliknya, justru dengan kepandean itu akhirnya Anda menjadi seorang kritikus yang kemana-mana mengkritik orang. Ini salah, ini enggak benar, harusnya begini. Akhirnya Anda menjadi orang pandai yang tidak bahagia. Pandai bagus, tapi mari kita gunakan kepandean ini untuk berdampak bagi orang lain. Saya enggak bisa sukses karena pendidikan saya rendah. Oh, ini konsep yang salah. Banyak orang yang tidak berpendidikan. Misalnya, Lim Suliong, bahkan dia tidak lulus SMA. Pak Harto, enggak lulus SMA. Dan masih banyak lagi. Jackie Chan, enggak lulus SD, tapi mereka orang-orang sukses. Karena, walaupun mereka tidak punya pendidikan formal, tapi mereka punya insting, punya intelligence, punya kecerdasan. Dalam arti bukan gelar formal. Dan terlebih lagi, mereka punya semangat bekerja yang luar biasa. Dan itu membuat mereka sukses. Sukses apabila masalah saya selesai atau berakhir. Ini paham yang salah. Sukses adalah, sekalipun kita banyak masalah, namun kita menghadapi dengan cara yang benar. Bahkan, sukses adalah kalau kita bisa menghadapi sekumpulan masalah. Masalah-masalah ini menjadi kekuatan untuk membentuk karakter kita. Sukses bukan kalau banyak masalah, tapi bagaimana kita bisa menangani masalah dengan benar. Itu adalah sebuah sukses tersendiri. Jadi, setiap orang bisa sukses. Karena setiap orang punya masalah. Yang bisa menjadikannya, dia menjadi seorang pemenang. Karena masalah, berarti ada peluang, tantangan. Tantangan diselesaikan, menjadi pemenang. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!